...untuk silakan komporan yang tidak dengan hormat. Hasil sidang kode etik, AKBP Aci Rudin Hasibuan dipecat dari anggota Polri karena terbukti bersalah dan melanggar kode etik. Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, AKBP Aci Rudin Hasibuan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganian Ken Admirol. Aci Rudin Hasibuan dikenakan pasal berlapis tentang dugaan penganiayaan mahasiswa bernama Ken bersama-sama dengan anaknya, Aditya Hasibuan. Panca menjelaskan, Aci Rudin Hasibuan dikenakan pasal berlapis dugaan turut serta menganiaya. Selain itu, ia juga dikenakan pidana karena membiarkan penganiayaan itu terjadi di depan matanya. Kita tunggu saja prosesnya mungkin dalam waktu dekat pidana umum 304, 55, 56 KUHP karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut baik turut serta melakukan ataupun tidak atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu, ucapnya. Saat keluar sidang, Aci Rudin Hasibuan tampak digiring personel provos propam Polda Sumut. Wajahnya tampak memerah dan matanya berlinang mengisyaratkan kesedihan yang mendalam. Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak juga menyatakan dari hasil sidang kode etik profesi AKBP Aci Rudin dituntut dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat PT DH dari anggota Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!